Kabar mengejutkan datang dari gereja-gereja arus utama di Amerika Serikat, di mana akhir-akhir ini, terutama setelah milium ketiga, banyak terjadi perpecahan di antara mereka. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Dan kira-kira apa penyebabnya? Yuk kita bahas bersama. Di akhir tahun 2023, terjadi perpecahan yang disebut sebagai perpecahan terbesar gereja di Amerika Serikat, setelah perpecahan akibat kebijakan penghapusan perbudakan. Ya, pada pertengahan abad ke-19, terjadi perang saudara di Amerika Serikat akibat usaha penghapusan perbudakan. Dan ini ternyata diikuti dengan perpecahan gereja-gereja antara yang mendukung dan menolak perbudakan. Setelah isu perbudakan dan segregasi ras terselesaikan, muncullah masalah baru akibat masuknya paham liberalisme di dalam gereja. Paham ini mendukung hak asasi manusia sebebas-bebasnya, termasuk di sini tentu saja masalah moralitas. Awalnya, tujuh gereja arus utama Amerika Serikat yang berjuluk Seven Sisters of American Protestantism memiliki pandangan yang sama tentang hakikat perkawinan atau moralitas secara umum, yang tentu saja masih memegang nilai-nilai tradisional Injil. Yang belum tahu tentang tujuh gereja ini, saya akan jelaskan sekilas. The Seven Sisters of American Protestantism atau tujuh saudari gereja protestan adalah tujuh sinode gereja mainland atau arus utama yang memiliki anggota sangat besar. Mereka ini merupakan gereja-gereja pertama yang dibawa bersamaan dengan bergerinya koloni-koloni awal Amerika Serikat, sehingga mereka ini juga disebut The Heritage Church. Tujuh gereja ini meliputi United Methodist Church Evangelical Lutheran Church in America The Episcopal Church Presbyterian Church USA American Baptist Church USA United Church of Christ dan Christian Church atau Disciples of Christ Nah, kalau di total seluruh anggota tujuh gereja ini pada tahun 2022 jumlahnya hampir 14 juta umat dengan anggota terbanyak adalah United Methodist Church dengan anggota mencapai 5,4 juta orang Nah, sayangnya dalam perjalanan waktu tentu dinamika sosial masyarakat terjadi cukup cepat terutama di dunia barat ya, seperti Amerika atau Eropa Paham liberalisme yang semakin kuat ternyata berhasil mempengaruhi gereja di sana Ya, terutama dalam nilai-nilai moral keluarga yang mereka pegang Gereja-gereja ini kemudian bergelut dengan kebijakan yang berkait moralitas yang semakin progresif Ya, tentu saja kalian paham ya, maksud saya Kita sebut saja seperti itu ya agar channel ini tidak dolar kuning Hehehe Nah, masalah ini akan dimulai dari hal-hal tersebut Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perpecahan yang terjadi Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share Jika ingin membantu pengembangan channel ini kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks Sesuai di bagian pertama yang tadi ya Di akhir tahun 2023 atau di awal tahun 2024 ini disebut-sebut terjadi perpecahan yang cukup besar di sebuah denominasi gereja protestan di Amerika Serikat Ya, hal ini terjadi pada gereja United Methodist Church yang mengalami perpecahan akibat kebijakan moralitasnya yang berubah Menurut perkiraan, sepertiga jemaat memutuskan untuk keluar dari UMC Dari awalnya berjumlah 30 ribu lebih kongregasi atau kelompok gereja gitu ya Sekarang hanya tinggal sekitar 22 ribu saja yang bertahan Kok sampai sebanyak itu ya? Karena anggota gereja ini itu sebenarnya tidak hanya ada di Amerika Serikat namun juga ada di Afrika dan Asia serta Eropa Nah, gereja-gereja yang memutuskan keluar ini umumnya berada di Amerika Serikat bagian selatan yang lebih konservatif Afrika, Asia, dan Eropa Timur Gereja-gereja yang keluar kemudian membentuk Global Methodist Church Permasalahan ini tidak berhenti di sini saja loh karena hal ini berbutuh panjang yaitu pada permasalahan tentang kepemilikan properti gereja atau gedung gereja Dimana umat yang memutuskan keluar dari sinode ini harus keluar juga dari properti atau gedung gereja itu harus dilepaskan Pokoknya ruwet deh sampai masuk ke jalur hukum segala Nah, sebelum perpecahan United Methodist Church sebenarnya pernah terjadi perpecahan lainnya pada tujuh gereja ini yang diakibatkan oleh hal yang sama yaitu kebijakan moralitas yang semakin progresif Berikut ini merupakan gereja-gereja yang mengalami perpecahan terlebih dahulu Yang pertama, pada tahun 2023 di Episkopal Church memutuskan untuk mengizinkan yang mereka ditabiskan menjadi gembala Hal ini membuat sekitar 120 ribu jemaat memutuskan keluar dan membentuk Anglikan Church in North America Kemudian pada tahun 2009 Evangelical Lutheran Church in America memutuskan hal yang sama seperti di Episkopal Church tadi ya Dan ini kemudian diikuti ya efeknya tuh 140 ribu jemaat memutuskan keluar dan membentuk North American Lutheran Church dan pada tahun 2012 Presbyterian Church mengalami perpecahan setelah mereka itu sama juga mengizinkan hal tersebut terjadi ya dimana akhirnya 120 ribu jemaat memilih keluar dan membentuk ICO A Covenant Order of Evangelical Presbyterian maaf ya kalau pronunciasinya masih agak-agak salah Bagaimana dengan tiga gereja lainnya Baik kita mulai dari United Church of Christ Mereka dari akhir tahun 1960-an sudah memiliki kebijakan yang dikenal sangat-sangat progresif Jadi kalian tahu ya artinya apa Tapi berbeda dengan gereja lainnya dengan saudara-saudaranya itu keputusan itu tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan Bahkan mereka sampai sekarang itu menjadi penggiat akan hak-hak itu yang sangat bersemangat Kemudian ada juga Christian Church atau Disciples of Christ Mereka itu memiliki polesai atau kebijakan yang sifatnya itu tidak sentralistik atau setiap gereja memiliki otonominya masing-masing Nah secara umum sebenarnya mereka tidak memberi restu terhadap perilaku seperti itu Namun hal ini tuh dikembalikan kepada jemaat lokal apakah mereka akan melarang atau menerimanya Jadi dalam sinoda Christian Church bisa jadi satu gereja melarang namun gereja lain malah mengizinkan Begitu pula American Baptist Church USA Sebenarnya secara umum mereka itu melarang hal-hal yang terlalu progresif ini Ya dikuatkan dengan keputusan pada tahun 1992 yang sampai sekarang pun masih belum dicabut Namun ternyata mereka itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda tiap wilayah atau regio gereja Mengapa? Karena dalam statuta sinoda mereka setiap wilayah gereja memiliki otonomi masing-masing Sehingga sinoda pusat tidak dapat memaksakan perintah Dari 33 wilayah gereja sebenarnya hanya ada 7 wilayah yang mengizinkan hal ini terjadi Sebagian wilayah masih cukup konservatif sebenarnya Bahkan mereka itu yang konservatif ingin mendepak atau mengeskomunikasi 7 gereja yang terlalu progresif ini Tapi oleh sinoda pusat masih dijaga atau dipertahankan Semoga masih bisa berubah begitu pikir mereka Ya menarik ya Jadi jangan pernah berpikir kalau semua gereja protestan di Amerika Serikat itu mendukung kebijakan yang sangat progresif Enggak Karena masih banyak kok kelompok-kelompok konservatif yang ada di Amerika Serikat Bagaimana perkembangan ke depannya? Ya diperkirakan masalah ini pasti masih akan muncul dan tentu akan menimbulkan pertentangan antar semaat Apalagi menurut survei katanya umat Kristen itu malah semakin progresif akhir-akhir ini Tidak hanya di gereja protestan kok di gereja katolik pun mengalami tantangan yang sama Perpecahan akan menjadi hal yang dikhawatirkan terlebih jika sebuah gereja membahas isu moralitas yang sangat sensitif ini Contohnya saja deh Ketika Bapak Paus Franciscus memberikan pernyataan tentang hal-hal yang berkaitan itu Reaksi umat sangat beragam Mulai dari yang bergembira sampai berujung pada perselisihan Di Indonesia juga ada kan seorang pendita yang dicap progresif Nah reaksinya pun beragam bahkan sampai dihujat Dengan demikian sebenarnya bibit-bibit perucah ini sudah ada kan sudah terlihat Bahkan yang paling terlihat sekali ini khusus saya akan membahas di gereja katolik Perpecahan ada di depan mata pada gereja katolik di Jerman Ya, ada sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Der Sinoda Lewek atau yang berarti jalan sinode Dalam jalan sinode ini umat awam ini umat awam berhasil mengubah wajah gereja katolik di Jerman terutama dalam struktur organisasi dan kebijakan moralitas mereka yang semakin progresif Dan anehnya ini anehnya nih hal ini malah direstui oleh beberapa uskup termasuk pucuk pimpinan wali gereja di sana Tentu hal ini berisiko menimbulkan perpecahan besar umat katolik di Jerman Bahkan jika benar-benar terjadi mungkin akan menjadi perpecahan terbesar kedua setelah reformasi protestan Bagaimana dengan tanggapan Fatikan? Tentu tata suci mengecam dan mencegah hal ini meluas Tapi beberapa pihak melihat reaksi Fatikan itu masih dianggap terlalu lembek gitu ya Ya, drama ini masih berlanjut kok belum selesai sampai sekarang Jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya di sebuah video yang lain khusus kalau ada update terbaru Sebagai umat beriman tentu kita merasa prihatin dan sedih ya kalau mendengar atau melihat hal-hal demikian Tentu kita harus bersikap bijak sih dalam menghadapi kontroversi-kontroversi ini Kita memang perlu merangkul mereka Ya, agar mereka itu malah tidak semakin menjauh di gereja Namun tentu saja dengan cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran Injili Marilah kita doakan bersama agar kita semua tetap setia pada nilai-nilai Kristiani yang sejati Saya ingin bertanya Kalau gereja kalian memutuskan mengambil kebijakan progresif apa yang akan kalian lakukan? Bertahan atau pindah? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Salam